Intro Pemirsa Bincang Sehati, sekolah adalah tempat yang akan membentuk dan mendidik anak di luar lingkungan keluarga, dapat memberikan banyak manfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga dan lingkungan. Untuk menyiapkan buah hati dalam memasuki sekolah, ada baiknya mempersiapkan mereka secara mental yang akan mempermudah mereka untuk belajar dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Berkenalan dengan teman dan menjalani serangkaian aktivitas yang dirancang untuk pembelajaran dan pendidikan anak. Persiapan fisik juga harus dipersiapkan, karena di sekolah anak akan melakukan aktivitas yang mungkin jarang atau belum pernah dilakukannya di rumah. Anak akan lebih banyak bergerak, baik itu saat berolahraga atau bermain. Dengan demikian, keterampilan motoriknya akan meningkat, hal ini dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan, dan anak bisa belajar kemandirian. Halo pemirsa bincang sehati, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Monika Riza bisa menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga dalam program Bincang Sehati. Ya pemirsa bincang sehati tidak terasa libur sekolah akan segera berakhir. Tentunya masuk sekolah di hari pertama akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi orang tua untuk bisa membantu anak-anaknya kembali beraktivitas dan belajar seperti biasa. Dan persiapan yang diperlukan juga tentunya berbeda untuk setiap usia dan setiap jenjang pendidikan. Nah pemirsa bincang sehati hari ini kita akan berbicara mengenai kesiapan anak untuk bersekolah. Jadi untuk Anda ingin bertanya ataupun berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram direct message ke at bincang sehati theitv. Langsung aja saya akan berbicara dengan narasumber kita hari ini sudah hadir Bunda Lusi, psikolog dari Blitz Academy. Halo Bunda Lusi, apa kabar? Hai. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini ya Bunda ya. Nah ini kita akan berbicara mengenai kesiapan anak untuk bersekolah ya. Sebenarnya tuh usia berapa sih seorang anak ini cocok untuk bisa disekolahkan gitu. Ya biasanya kalau sekarang anak-anak sekarang gak kayak orang tua dulu ya. Udah ada usia 3 tahun masukin sekolah. Kalau sekarang anaknya minta sekolah. Iya Bunda aku mau minta sekolah dong gitu ya. Tapi ketika masuk sekolah belum tentu sesuai dengan harapan si Bundanya atau harapan anaknya. Karena lingkungan yang baru mungkin buat mereka gitu ya. Jadi kalau dibilang standar umur, umur sebenarnya gak ada. Cuma yang harus diperhatikan adalah bagaimana si Bunda mencari sekolah yang memang tepat untuk karakter si anak. Jadi lingkungannya, baik gurunya, dekat atau tidak dari sekolah, teman-temannya semuanya harus diobservasi secara maksimal gitu. Oke, nah kalau dari cara memperkenalkan pendidikan. Karena mungkin anak bisa bilang, iya Bunda aku mau sekolah dong. Nah itu awalnya kita bisa memperkenalkan pendidikan ke anak gitu. Oh iya kalau sekolah ini nanti akan seperti ini loh. Nah itu gimana tuh? Pernah tahu lagu itu gak taman yang paling indah, taman anak-anak itu loh dulu. Oh iya, iya, iya. Kalian kasih tau ya kalau misalnya. Taman yang paling indah, hanya taman kami. Iya, itu. Taman yang paling indah, taman kanak-kanak. Jadi taman yang kanak-kanak memang taman yang paling indah. Dan anak-anak tahu itu gitu kan. Tapi kan ada terusannya tuh, tempat bermain, bersenang-senang. Nah jadi sebenarnya kata sekolah itu agak kurang tepat sih. Oke, jadi lebih ke tempat untuk bermain. Karena memang taman kanak-kanak itu adalah tempat untuk anak-anak bermain. Di dalam bermain mereka belajar. Bukan di balik, di dalam belajar mereka bermain. Oke, iya, iya. Karena harus diperhatikan bahwa perkembangan otak si anak juga memenuhi standar waktu ya. Jadi misalnya anak 3 tahun disuruh duduk berjam-jam ya pasti gak tepat juga gitu ya. Jadi anak 3 tahun 3 menit waktu yang paling tepat, paling maksimal untuk dia fokus. 3 menit? Iya. Jadi ketika 3 menit itu, anak-anak udah lari kemana-mana gitu ya. Tapi kan sekolah kita gak bisa begitu. Harus duduk-duduk. Jadi sekarang kan banyak yang memang sekolahnya itu basisnya kesensori. Karena memang untuk memfasilitasi bahwa ketika bermain, anak-anak itu belajar sesuatu. Oke, nah kalau tadi berbicara mengenai taman kanak-kanak gitu. Apakah menjadi suatu keharusan bagi orang tua untuk bisa memasukkan anak-anaknya ke taman kanak-kanak ini sebagai awal untuk pendidikan? Sebenarnya gak juga. Jadi kalau dilihat tingkat usia anak saya yang paling kecil, ada juga yang diusia taman kanak-kanak gitu ya. Jadi ketika berbincang dengan beberapa teman guru juga, mereka tidak mewajibkan anak itu masuk kelas 1 harus melalui taman kanak-kanak. Dengan catatan. Dengan catatan anak itu harus diberikan sekolah di rumah. Karena apa? Karena kelas 1 itu sudah ada tuntutan akademis yang harus dikuasai anak. Tapi kalau si orang tua itu memang telaten ngurusin anak di rumah, ngajarin anak di rumah dengan cara bermain. Saya rasa taman kanak-kanak itu hanya sebagai tempat untuk mereka bersosialisasi dan untuk kemandirian mereka. Oke, tapi kalau seandainya. Anak itu tidak melewati proses taman kanak-kanak dan langsung masuk ke sekolah dasar gitu ya. Artinya anak ini akan berhadapan langsung dengan suatu rutinitas yang akan duduk di sekolah. melihat ke pelajaran. Nah itu apakah itu bukan istilahnya syok terapi buat seorang anak yang tidak pernah duduk seperti itu. Jadi memang enggak keharusan anak-anak itu harus masuk TK. Tapi ada beberapa proses yang harus mereka lewati pada saat mereka di TK gitu. Kayak contohnya salah satunya tadi sosialisasi, kemandirian. Bagaimana mereka belajar bekerja sama dengan teman-temannya membuat sebuah proyek. Kemudian mereka harus duduk, mereka harus berbaris. Nah itu proses itu yang sebenarnya enggak mereka dapat ketika mereka belajar di rumah secara mandiri. Oke. Nah kalau yang seperti itu artinya apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa mempersiapkan anak supaya mereka siap untuk bersekolah? Kalau mempersiapkan anak ada dua kemungkinan orang tuanya mau ngajarin di rumah atau enggak. Karena sekolah itu bukan cuma di sekolah yang emang ada gedungnya kok banyak fasilitas kayak misalnya salah satu contohnya ya di lesin gimnastik gitu misalnya. Itu juga kan diajarin bagaimana berlatih sama teman, diajar berbaris juga, diajar duduk diam, memperhatikan guru gitu ya. Jadi yang namanya sekolah itu bukan sekolah sebagai sebuah gedung di mana anak-anak harus belajar, duduk, terus memperhatikan guru bukan seperti itu. Nah makanya anak-anak sekarang itu kalau yang namanya sekolah itu atau belajar itu stres. Kata-kata sekolah sama belajar itu sebenarnya kurang tepat sih. Oke dan nanti kita masih akan membahas lagi ya. Oke pemirsa bincang sati kita hari ini masih membahas mengenai kesiapan anak untuk bersekolah. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau Anda juga bisa mengirimkan mesej melalui Instagram at bincangsehati.itv Jangan kemana-mana saya masih akan kembali berbincang-bincang dengan Bunda Lucy. Ya pemirsa kembali lagi ke bincang sahati dan hari ini kita masih membahas mengenai kesiapan anak untuk bersekolah. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram direct message ke at bincangsehati.itv Langsung aja saya akan berbincang-bincang kembali dengan arah sumber kita hari ini. Ada Bunda Lucy psikolog dari Blitz Academy. Oke Bunda Lucy kalau tadi di awal kan sempat bilang ya biasanya kalau mau sekolah anaknya nih yang tertarik nih. Bunda saya mau sekolah dong, ma mau sekolah dong. Ternyata kalau misalnya apa yang harus kita lakukan seandainya kita menghadapi anak yang gak mau nih sekolah. Males sekolah, nah itu bagaimana tuh Bunda? Sebenarnya harus dicari tahu dulu sih kenapa dia males sekolah, konsep sekolah itu seperti apa gitu. Mungkin dia punya pengalaman kakaknya yang selalu nangis-nangis saat sekolah. Atau mungkin teman-temannya dia pas dia ngeliat sekolah itu sebanyak yang nangis-nangis. Atau dia punya pengalaman traumatik tertentu sama figur guru gitu kan. Kita kan gak tahu ya. Jadi memang harus ditelah, kenapa sih si anak ini gak mau sekolah? Biasanya sih saya selalu saja sama orang tua ajak dulu dia untuk bermain-main di lingkungan sekolah. Jadi dia tahu ini loh sekolah, ada tempat mainnya, ada gurunya, ada teman-teman gitu. Jadi yang tadi dikatakan oleh Bunda ya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi anak itu tidak mau sekolah bisa saja karena dari lingkungannya atau mungkin dia melihat ke kakaknya begitu ya. Ada yang pernah mengalami, oh sepertinya kok sekolah ini bukan sesuatu hal yang menyenangkan begitu ya. Nah kalau dari faktor lingkungannya sendiri atau mungkin dari faktor keluarga gitu, apakah mungkin karena menjadi suatu faktor penyebab anak ini gak mau sekolah karena merasa lebih nyaman ada di dalam lingkungan keluarga begitu? Mungkin saja, karena bonding sama orang tua itu juga jadi penghambat, anak itu gak mau lepas dari orang tua. Karena ketika dia masuk ke sekolah, dia beranggapan bahwa oh saya nanti lepas dari mama saya, saya tinggal berjam-jam di luar rumah, kemudian saya bertemu dengan orang-orang baru dan itu menakutkan buat saya gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang sebenarnya harus diminimis ketika anak mau masuk sekolah. Jadi banyak bercerita misalnya didongengin bahwa sekolah itu bukan sekedar sekolah yang anak harus duduk diam, tapi di sana mereka bisa main-main, ketemu teman banyak. Kemudian ada mainan yang mungkin di rumah gak punya dan pengalaman-pengalaman lainnya bisa main ayunan gitu. Jadi hal-hal yang menyenangkan yang diceritain ke anak dan biasanya bentuknya dongeng. Jadi anak tahu oh ternyata tuh sekolah itu gak serem-serem amat, sekolah itu saya bisa punya banyak teman gitu. Karena kadang ada anak yang ah kalau punya banyak teman aku juga bisa mah kita main aja di tempat mainan gitu kan, saya bisa kenalan, kita bisa main juga gitu. Terus bedanya apa sama sekolah yang ini gitu. Di sekolah ini kamu nanti pada saat kamu bisa belajar, kamu bisa baca, kamu bisa nulis kayak kakak abang kamu gitu. Terus kamu bisa baca ibu cerita ke mama gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang memang harus digali. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai anak yang mungkin sudah masuk sekolah ya, tapi ternyata setelah menjalani libur yang panjang, harus kembali lagi ke dalam rutinitas suatu sekolah. Nah itu bagaimana? Itu memang harus dipersiapkan sih, gak bisa karena pas liburan ini yang berbahaya sebenarnya, zona merah banget karena anak itu jadi main jejet, kemudian orang tua kan kerja. Libur kali ini tuh berbeda sama yang tahun-tahun lalu ya, orang tua sudah mulai kerja dan anaknya kayak bingung di rumah mau ngapain gitu. Akhirnya udah dikasih jejet, terus kemudian main sama embang atau main apa gitu kan, tapi fully sih biasanya mereka kebanyakan main jejet ya gitu. Dan ketika pada saat mau sekolah, mereka harus bertempur bahwa sehari-hari saya main jejet, saya harus lepas dari jejet, saya harus kembali ke rutinitas. Jadi sebenarnya seminggu sebelum sekolah itu anak sudah mulai harus dipersiapkan. Sehingga minggu lagi kamu akan sekolah, kamu akan ketemu lagi sama teman-teman kamu. Kamu naik kelas loh, atau kamu misalnya ketemu teman-teman baru, lingkungan baru, dengan guru yang baru gitu. Nanti kamu mau cerita apa sih sama guru kamu tentang pengalaman libur kamu gitu. Jadi banyak hal yang memang harus di eksplor ketika liburan ini. Oke, dan itu kalau tadi dikatakan oleh Bunda Lusi setidaknya membutuhkan waktu satu minggu. Iya, satu minggu bersama-sama dengan anak, didongengin, bercerita. Oke, nah kalau kita berbicara lagi mengenai, ada nggak sih sebenarnya ketakutan dari anak bahwa dia akan masuk ke dalam suatu lingkung sekolah lagi, dan ini kan setelah liburan panjang mungkin naik kelas begitu ya. Otomatis yang akan dihadapi adalah pelajaran yang akan bisa dibilang lebih tinggi daripada sebelumnya gitu. Nah itu caranya bagaimana? Pasti, karena kalau untuk anak TK banyak banget yang saya lihat ketika masuk tantrum lagi tuh, ngulang lagi gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang memang punya emosional tinggi mungkin lebih dari satu minggu untuk mempersiapkan mereka. Misalnya jalan-jalan ke sekolah, naik mobil, ini nanti sekolah kamu, kamu nanti disini lagi ya, ketemu teman-teman lagi gitu. Kira-kira kamu sekelas lagi nggak sih sama teman kamu yang A, B, C gitu. Gurunya kayak apa ya, pasti gurunya lebih baik dong gitu. Jadi ada cerita-cerita kayak begitu memang harus dimanipulasi sama orang tua supaya si otaknya si anak menerima. Oke nanti saya akan masuk sekolah lagi dengan kegembiraan yang baru gitu kan. Karena banyak ketidaksiapan anak itu karena memang orang tua tidak mempersiapkan bahwa anak itu akan masuk ke dalam lingkungan yang baru. Walaupun di dalam sekolah yang sama. Oke deh, nanti kita masih akan berbincang-bincang lagi ya Bunda Lucia. Ya pemirsa bincang sehati hari ini kita masih membahas mengenai kesiapan anak untuk bersekolah. Jadi untuk anda yang bertanya atau berkonsultasi, anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya melalui Instagram at bincangsehati.itv Berikut ini ada informasi untuk anda. Ya pemirsa bincang sehati hari ini kita masih membahas mengenai kesiapan anak untuk bersekolah. Jadi untuk anda yang bertanya ataupun mau berkonsultasi, anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa mengirimkan mesej melalui Instagram at bincangsehati.itv Kembali saya akan berbincang-bincang dengan Bunda Lucia, psikolog dari Blitz Academy. Oke Bunda Lucia, kalau tadi Bunda Lucia sempat mengatakan di awal gitu ya, untuk ke taman kanak-kanak Itu kalau bisa orang tua dari awal sudah menerapkan bahwa ini bukan sekolah yang artinya harus duduk diam Akhirnya menimbulkan kebosan ataupun ketakutan tertentu gitu ya Apakah itu artinya, karena kan banyak sekali kejadian kalau masuk ke sekolah hari pertama anak-anaknya kan nangis gitu Jadi orang tuanya kayaknya takut untuk meninggalkan anaknya gitu kan Nah itu sebenarnya apakah memang harus dipaksa anaknya tetap masuk, beradaptasi dengan adanya lingkungan sekolah yang baru itu gitu Iya, nah ada satu hal yang menarik disini Ketika anak-anak yang nangis dan orang tuanya gak mau meninggalkan anaknya Atau malah dia cenderung tegak-tegain ninggalin padahal di luar tuh deg-degan gitu ya Itu sebenarnya isunya di orang tuanya sih Isu orang tuanya yang merasa gak aman Menitipkan anaknya ke satu lembaga Dimana mereka kerja nanti Nah isu tidak aman ini yang sebenarnya Tidak aman atau panik atau cemas gitu ya Yang dimunculkan dari diri orang tua yang membuat si anak ini jadi tantrum Dan itu bisa kadang-kadang bisa sampai 6 bulan Oh sampai 6 bulan lama juga loh Ada yang sampai 1 tahun saya tangani waktu itu Setiap kali masuk ke kelas itu guling-guling di lantai gitu kan Wah orang tuanya udah keluar anaknya tetap seperti itu gitu ya Itu saya tangan beberapa sesi akhirnya orang tuanya mulai bisa ngelepas anaknya Jadi orang tuanya memang yang di treatment ya Supaya orang tuanya tuh bukan tega tapi dia Sudah tahu punya pemahaman bahwa anakmu ini akan diasuh oleh orang lain loh selama sekolah Iya Dan aman kok kan bisa melihat lingkungannya kayak gini kayak gini gitu ya Betul-betul Jadi orang tua yang aman dan merasa tenang itu akan membuat cenderung Anaknya cenderung jadi lebih tenang di sekolah Oke oh artinya disini yang kalau yang terjadi adalah kalau misalnya sampai di treatment itu adalah orang tuanya Kebanyakan orang tuanya yang kita treatment supaya anaknya itu bisa lebih tenang gitu Oke nah kalau dari anaknya sendiri pernah gak sih menangani kasus-kasus yang ternyata begitu anaknya memasuki suatu kehidupan bersekolah Atau mungkin taman kanak-kanak anak itu langsung ada perubahan perilaku gitu Iya jauh sih Jadi banyak yang kasus yang saya tangani udah anaknya ini sekolah aja gitu kan Akhirnya anaknya itu secara sosialisasi lebih bagus Yang paling menonjol itu komunikasi kalau yang sering saya dapat laporan gitu ya Tapi ketika misalnya nanti di TKA gitu kan udah mulai nulis tuh udah mulai belajar baca gitu ya Udah mulai nih anak mulai menunjukkan perilakunya kebosanannya Lalu mereka biasanya melaporkan ke saya bahwa anaknya hiperaktif gak bisa diam gak bisa fokus gitu ya Jadi cuma bilang anak lima tahun itu siapa yang bisa fokus dan diam untuk memperhatikan pelajaran gak ada gitu Karena emang usia mereka adalah usia untuk bereksplorasi gitu Jadi terlalu cepat untuk menyimpulkan Lalu yang dilakukan orang tua apa? Mereka lesin dong dibaca tulis hitung gitu ya padahal mungkin bukan itu masalahnya Masalahnya adalah anak itu memang eksplorasinya lebih tinggi dibanding teman-teman seusianya dia Oke nah mungkin ini kita membahas ada satu direct message nih ya Dari Ed Jennifer Tan Tahun ajaran nanti anak saya akan masuk ke TKA Dan dia merasa senang dan tidak sabar untuk hari pertamanya ke sekolah Tapi seperti yang tadi dikatakan saya merasa takut dan khawatir tentang apa yang terjadi di kelas nanti Misalnya makanannya mungkin yang gak cocok atau mungkin teman-teman pergaulannya Saya sudah berusaha namun tetap khawatir berlebihan Bolehkah saya minta saran bagaimana untuk bisa mengurangi rasa takut dan kekhawatiran saya ini Barusan dibahas nyata tiba-tiba ada ya kasusnya Memang kebanyakan seperti itu sih Jadi mungkin mama siapa Jennifer ya Perlu lebih tenang untuk menghadapi anaknya di sekolah Karena sebuah anak itu pada saat masuk sekolah itu bukan orang dewasa yang mini Yang kita tiba-tiba ceburin ke sekolah terus sudah gitu dia bisa mandiri dengan sendirinya Enggak gitu juga gitu tapi ketika kita mulai tenang oke anakku sekolah Walaupun nanti dia makanannya gak cocok Gak cocok temennya sama temennya gak cocok sama gurunya Itu adalah situasi yang harus dihadapi Karena saya selalu mengajarkan kepada anak-anak siapapun itu Anak sehat atau anak orang lain Bahwa survival itu diperlukan pada saat dia tidak sama orang tuanya Contohnya wah tiba-tiba orang tuanya meninggal Terus harus gimana sih anak gitu kan Nah itu dia harus mengalami yang namanya Nanti di sekolah gak cocok sama temen-temennya Gak cocok sama makanannya Itu semua harus dialami Oke nah seandainya nih kalau misalnya berbicara Oke semoga nih jawabannya membantu ya Jadi memang harus istilahnya memang harus bukan ditegak-tegain Tapi memang harus bisa beradaptasi dan menerima memang Anaknya akan menjalani suatu kehidupan bersekolah Yang akan ditangani oleh orang lain Nah kalau misalnya Ternyata mungkin anaknya sendiri juga masih tetap merasa ada rasa tidak nyaman Dan mungkin pulang masih dengan kondisi sepertinya Oh nangis, oh takut besoknya belum tentu mau sekolah gitu Itu biasanya berapa lama yang bisa dibiarkan dalam kondisi Artinya ini masih gak apa-apa Kalau adaptasi namanya naik seperti itu Iya sebenarnya adaptasi itu sebenarnya justifikasi sih pembenaran aja Oke anak saya karena baru sekolah Jadi seperti itu gitu ya Jadi ya wajar lah kayak gitu gitu Wajar sih Cuman apakah wajar ketika itu terjadi terlalu ekstrim Misalnya nangisnya tuh kayak drama gitu loh Iya sih kayak orang nyari perhatian Supaya mamanya nungguin dia nangis kenceng-kencengnya Kalau bisa tarik-tarik baju mamanya gitu kan Nah agresifitas seperti itu apakah perlu dibiarkan gitu Nangis wajar gitu Tapi ada batasan-batasan tertentu juga sih Oke dan yang dalam kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya tuh perlu gak sih Kalau misalnya akhirnya memutuskan untuk Oh ini sepertinya saya butuh nih untuk ke psikolog gitu Iya Biasanya yang ke tempat saya itu kondisinya memang sudah agak klinis sih Maksudnya anak itu sudah terlalu lama nangis terus-terusan Kemudian tantrum Kemudian mamanya juga kerja Gak tahu bagaimana ngatasin anaknya Intinya permasalahan itu diatasin oleh sama mamanya pasti Cuman kadang-kadang orang tua gak bisa ngatasin itu Karena dia sebagai pelaku kan Dia sebagai Jadi gak objektif ngeliat masalah ini Artinya kalau begitu apakah Setiap orang tua yang mau memasukkan anaknya ke dalam suatu pendidikan sekolah Ataupun taman kanak-kanak Itu bisa untuk mengajak anaknya dan bisa memperlihatkan ke anaknya Oh iya ini nanti tempat yang akan kamu pakai untuk pendidikan loh gitu Seperti itu Iya jadi tanca indra mereka harus diaktifkan dulu sebelum masuk Jadi misalnya nonton di Youtube Ini loh nanti TK tuh kayak begini Mereka denger suaranya Oh iya iya nanti nyanyi Ayo kita nyanyi bareng Jadi tiap hari ada pengalaman ketika mereka masuk TK Jadi mereka gak kaget Pertama yang kedua Anak itu bukan anaknya orang tua kan Itu hanya titipan Jadi jangan di inkubasi juga gitu ya Jadi kadang-kadang orang tua gak boleh main sama tetangga Gak boleh ke sini nanti kotor Gak boleh main sama ini nanti kamu ketularan loh gitu Jadi ada banyak aturan yang memang dibuat orang tua Yang sengaja dibuat orang tua Dan itu membuat si anak itu jadi takut Takut Bukan eksplorasi Oke Iya dan nanti kita masih akan membahas lagi ya Oke pemirsa Bincang Sati kita masih membahas mengenai kesiapan anak untuk bersekolah Jadi untuk Anda ingin bertanya atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram Direct message ke Jangan kemana-mana ada informasi untuk Anda Ya pemirsa kembali lagi ke Bincang Sahati Dan hari ini kita masih membahas mengenai kesiapan anak untuk bersekolah Jadi untuk Anda yang bertanya ataupun mau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram At Bincang Sahati The ITV Kembali saya akan berbincang-bincang dengan arah sumber kita hari ini Ada Bunda Lucy, psikolog dari Blitz Academy Oke Bunda Lucy, mungkin ini yang paling ingin ditanyakan oleh semua orang tua yang mungkin menonton hari ini Gimana sih cara milih sekolah yang baik Karena kan berdasarkan pengalaman yang ada Oh teman saya, anaknya masuknya ke sekolah yang A, saya juga ikutnya ke A gitu Nah sebenarnya mereka sebenarnya punya gak sih standar untuk bisa memilih Oh ini sekolah ini sebenarnya bagus gitu Sekolah ini baik gitu untuk anak saya Kalau yang standar-standar aja ya Banyak orang tua yang yaudah sekolah yang penting Dia untuk bersosialisasi aja gitu Tapi yang ini di luar standar Biasanya orang Indonesia kadang-kadang suka bule-minded gitu ya Iya jadi anak saya sekolah internasional pinter loh bahasa Inggrisnya Oh iya sekolah dimana gitu kan Terus masukin sekolah disitu tanpa lihat sekolahnya seperti apa Karena memang harga itu tidak berbanding lurus dengan kualitas sih Oke 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 jadi bukan berarti oh iya nih sekolahnya bagus Apa harganya sekolahnya mahal tapi pendidikannya bagus juga gak Seperti itu Nah tentu juga yang sekolahnya bagus harganya mahal itu kualitasnya juga bagus gitu ya Nah karena orang tua memang perlu mencermati untuk apa sih anaknya sekolah Kemudian sekolah seperti apa sih yang sebenarnya diharapkan buat anak Fasilitasnya seperti apa yang diinginkan orang tua Jarak juga perlu dipertimbangkan karena anak-anak kecil itu gampang lelah ya Iya bener Misalnya sekolahnya terlalu jauh gitu kan udah ketiduran nanti begitu udah sampai sekolah nangisnya bukan karena dia gak mau sekolah Tapi udah kecapean di jalan Lagi tidur dibangunin untuk pergi ke sekolah gitu ya Iya terus ketika masuk sekolahnya juga libatkan anak Kamu suka gak sama ini tempat-tempat ini apa yang kamu suka gitu Nanti mungkin ada beberapa alternatif orang tua ngajak anaknya ke yang lain gitu kan Oke Kalau bisa kenalan sama guru-gurunya Itu yang saya alami juga gitu ya Jadi ini perlu dicermati juga sih Kalau misalnya sekolah fasilitasnya minim tapi bayarnya mahal juga kan orang tua gak mau Tapi fasilitasnya wah tapi gak ada fasilitas untuk anaknya ningkatin potensinya juga kan gak mau Jadi betul-betul sekolah yang sempurna ini memang gak ada ya Tapi sekolah yang memang peduli sama anak itu jarang ada Oke jadi memang harus dilihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak ini Iya Oke deh Nah ini ada satu direct message nih ya Dari Ed Sulis Tiohati Anak pertama saya akan masuk SMP tahun ajaran baru ini Pada saat SD dia sering sekali menceritakan kegiatannya di sekolah Dan dengan itu saya jadi tahu apa yang dia lakukan Namun saya takut akan pubertas yang akan dia alami pada saat masuk SMP Oke bagaimana caranya agar anak saya tetap bisa terbuka Oke Jadi kalimatnya aja udah menunjukkan ya masalahnya dimana Tapi saya takut Kalimat itu sebenarnya udah mencerminkan apa yang ada di dalam bawah sadarnya Bahwa mamanya sebenarnya takut Sebenarnya gak apa-apa kalau mamanya gak takut tuh gak ada masalah gitu ya Itu hanya kekhawatiran yang berlebihan yang dipancarkan mamanya Nah ketika masa puber itu yang perlu dicermati memang selama ini apakah hubungan dia sama anaknya cukup baik gitu ya Kalau misalnya hubungan cukup baik apalagi yang dikhawatirkan gitu Kalau dilihat dari kalimatnya saya takut nanti anak saya gak bisa curhat lagi sama saya Gak bisa ngobrol Nah itu kan saya takut apakah anak saya gak bisa ngobrol apakah selama ini dia punya hubungan dia bisa ngobrol sama anaknya Atau emang itu cuma ketakutan itu yang perlu ditelaasi Intinya orang tua harus ya biasa-biasa aja gitu Bahwa anak itu harus mengalami suatu proses dan perubahan dalam hidupnya Dan itu harus mereka hadapin sendiri tanpa intervensi orang tua Begitu anaknya dapat kesulitan baru kita intervensi gitu Dengan bisa bertanya oh ada apa Ya kalau bahasa sekarang tuh orang tua jangan terlalu kepo sama kehidupan anak gitu lah Oke jadi semoga jawabannya membantu ya Kalau selama ini hubungannya baik-baik aja ya biarkanlah seperti itu Selama Anda masih berbualan baik yaudah tapi jangan terlalu kepo tadi gitu ya Tapi kalau dilihat dari kalimatnya sih sebenarnya hubungannya mungkin baik Cuma dia takut nanti takutnya kalau udah puber jadi gak baik gitu Gak baik iya mungkin dari perpindahan dari SD ke SMP Mungkin dianggapnya sesuatu yang penting gitu Tapi sebenarnya selama ini kalau baik-baik aja gak ada masalah Gak ada masalah cuman ketakutan itu yang nanti jadi kenyataan Oke iya deh Ya ini kita ada penelpon kita jawab dulu ya Halo bincang sehati Halo Halo Ya dengan siapa di mana? Dengan Naura di Jakarta Oke dengan Mbak Naura di Jakarta silahkan yang mau ditanyakan apa? Begini saya kan punya anak Jadi anak kedua saya ini agak sedikit introvert Introvert oke Terus maunya bareng terus sama saya Mbak sekolah TK juga maunya ditemenin sama saya terus Tapi kan saya gak bisa karena harus kerja Nah sekarang dia udah mau naik kelas satu Oke Saya dapet info dari gurunya Kalau anak saya ini kebanyakan diem dan cuma mau ngomong tuh sama temen sekolahnya Tapi yang di rumah gitu Kalau yang lainnya gak mau Ada gak sih solusi untuk kondisi anak saya ini? Oke yang mau ditanyakan adakah? Solusi untuk kondisi anak saya Oh oke solusi gitu oke Anaknya laki perempuan? Perempuan Perempuan Ada yang mau ditanyakan lagi Bunda Lusi? Pernah diikutkan sebuah klub atau komunitas buat anaknya? Enggak Di tempat les juga maunya ditemenin sama saya nih Nanti pas saya kerja kalau sama yang ngasuh kadang saya gak mau juga Oke Iya Gitu oke yaudah langsung dijawab ya Mbak Naura Oke nah ini sebenarnya ada pengasuhnya artinya ya sebenarnya Tapi lebih nempel ke ibunya gitu Bonding yang terlalu kuat sama ibu-ibunya sepertinya ya isinya ya Ini sih harus ditelahat dari masa kecilnya sih masa bayinya dia juga Apakah ada isu anxiety yang tinggi di anaknya pada saat bayi? Oke bisa itu ya yang menyebabkan akhirnya sangat jatuh Jadi dia depend banget sama mamanya gak mau lepas karena ada kecemasan yang tinggi Bukan ada ketakutan untuk kecemasan tersendiri ya Oke Jadi emang harus ditelahat mungkin mamanya pernah punya pengalaman Dimana anaknya misalnya ini contoh sederhana Meminta susu tapi kelamaan gak dikasih Terus anaknya nangis-nangis terus mamanya gak denger Itu juga bisa jadi salah satu sebabnya Atau disapihnya terlalu cepat itu juga bisa jadi salah satu sebabnya Jadi anak menutup diri itu sebenarnya manusia itu terlahir secara sosial Semua orang bisa berinteraksi Iya betul Tapi kenapa ada orang yang interval berarti ada pengalaman yang sebelumnya Yang dihalami si anak gitu Jadi keceriaannya gak muncul Oke Nah kalau untuk kasusnya seperti ini kira-kira yang harus solusinya apa nih Bunda Lucy? Mamanya yang harus dirilis di emosinya Oh mamanya Supaya oke anakku gak apa-apa kok sama orang lain gitu ya Atau misalnya ngajak anaknya ke satu lembaga yang untuk sosialisasi Terus kan anaknya pasti gendulan-gendulan gitu ya Kalau dari saya, saya lebih banyak nyari dulu sebabnya apa Nah dari situ dilakukan introspeksi atau misalnya intervensinya gitu Oke jadi sarannya kalau untuk tadi Ibu Sulistiyawati ya Eh Ibu Naura ya kalau untuk Ibu Naura ya Kalau untuk Ibu Naura alangkah baiknya Kalau anaknya mungkin bisa diikutkan dalam suatu komunitas tertentu Dan sambil diikutan komunitas tertentu itu Ibu Nauranya mungkin bisa berkonsultasi gitu ya Dengan ide psikolog untuk bisa dikasih tahu apa nih kira-kira yang bisa dilakukan Begitu kali ya Ya mungkin juga si ibunya itu jangan terlalu cemas bahwa anaknya gak bisa Anaknya gak bisa, anaknya gak bisa Karena 5 tahun, 6 tahun malah ya 6 tahun masuk ke SD Kalau sudah mau masuk SD dalam kondisi yang sama Berarti kan ada sesuatu gitu Iya betul, iya deh Semoga jawabannya membantu ya Ibu Naura Oke pemirsa Bincang Saati Hari ini kita masih membahas mengenai kesiapan anak untuk bersekolah Jadi untuk anda yang bertanya atau berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telefon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya melalui Instagram At Bincang Saati The ITV Berikut ini ada tips untuk anda meningkatkan semangat belajar anak Pemirsa Bincang Saati Bagi sebagian anak, terutama usia dini, sulit untuk menjaga semangat belajarnya Berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan orang tua untuk meningkatkan semangat belajar anak Ketahuilah bagaimana tipe belajar anak Karena setiap anak memiliki tipe belajar yang berbeda Dengan ini orang tua dapat menyesuaikan alat bantu belajar yang dibutuhkan Orang tua seharusnya dapat memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan anak Komunikasi efektif dapat membuat anak menyadari Bahwa kita memiliki perhatian, orang tua juga dapat mendengarkan kelukesan anak Sekaligus dapat memberikan solusi untuk kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi Belajar dengan disiplin merupakan salah satu cara yang paling efektif Maksudnya adalah tidak ada kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh anak di waktu yang telah ditetapkan Selain belajar Di saat kejenuhan terjadi, kita dapat memberikan waktu istirahat untuk anak-anak Tetapkan jam belajar yang proporsional dalam arti tidak terlalu lama atau sebentar Berikan waktu istirahat belajar di hari libur dan biarkan anak bermain Atau berlibur tanpa disibukan oleh aktivitas belajar Ya pemirsa kembali lagi ke bincang sahati Dan hari ini kita masih membahas mengenai kesiapan anak untuk bersekolah Jadi untuk anda yang bertanya ataupun berkonsultasi Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 Atau anda juga bisa bertanya melalui Instagram At bincang sahati daai tv Kembali saya akan berbincang-bincang dengan arah sumber kita hari ini Ada Bunda Lucy, psikolog dari Blitz Academy Oke, Bunda Lucy kalau tadi sudah berbicara mengenai sekolahnya Seperti apa yang diinginkan dari psikologi anaknya gitu Sebenarnya yang mungkin sedang marak saat ini ya Di semua sekolah masalah senioritas, masalah bullying Nah itu sebenarnya bagaimana Bunda Lucy menyikapi masalah-masalah yang ada gitu Pasti kan dapat juga tuh ya klien-klien yang berkonsultasi mengenai masalah bullying gitu Iya, bullyingnya dari anak TK lagi ya Nah tuh TK ada juga Sekarang sudah masuk juga malak-memalak anak TK MSD Jadi temannya punya uang diambil sama anaknya Nah sebenarnya kalau saya lihat itu banyak doktrin dari orang tua Kalau kamu ngalah aja, gak usah melawan Nanti kamu diapapain sama temannya gitu ya Jadi powerless banget sih anak ketika di bullying Oh iya iya Sementara kalau pada saat anaknya benar Kenapa gak dia ngomong kalau dia benar Kadang-kadang kalau misalnya anak butuh eksistensi Nanti kalau dia ngomong atau dia ngadu ke guru Nanti dibully sama teman-temannya Ngadu banget sih loh jadi anak gitu ya Ini anak sekarang memang cenderung kasar ya Dalam hal bullying gitu ya Dan semuanya itu memang pengaruh dari teknologi juga Yang memang sudah masuk Dia belajar sesuatu dari dunia maya Kemudian dipraktekan di dunia sekarang gitu Di dunia nyata Oke Nah mungkin dari orang tua itu yang harus disikapi ya Bahwa anaknya pertama Anaknya didampingi ketika main jejet Tau si anak itu main jejetnya jenisnya apa Kekerasan atau tentang ngebully orang gitu ya Karena anak belajar dari model Jadi gak mungkin anak semata-mata dia tiba-tiba ngebully Tapi dia belajar dari model Jadi ada yang dia contoh begitu ya Ada yang dia contoh Kemudian kedua mungkin kalau berantem jangan di depan anak-anak gitu kan Itu banyak banget yang kasus bullying itu karena dia melihat figur mama papanya yang buruk Nah kalau pada saat kejadian seperti yang dikatakan bullying atau mungkin dipalak seperti itu dan mungkin anaknya bercerita ke orang tuanya gitu Sebagai orang tua sikapnya orang tua adalah lebih baik langsung datang ke sekolah menceritakan apa yang terjadi pada anaknya atau membiarkan anaknya menyelesaikan sendiri masalahnya Nah itu dia kadang orang tua itu suka panasan kalau anak itu mungkin saya begitu tuh ke sekolah Karena belum tentu kejadian yang diceritakan anak sesuai Kadang-kadang anak sekarang tuh banyak drama queen Jadi ceritanya berlebihan padahal biasa-biasa aja orang cuma bercanda kok tarik-tarikan uang gitu ya Jadi emang harus ditusurin dulu kenapa ini gitu kan mungkin antar mamanya dulu ngobrol gitu ya Jangan asal main ngomel-ngomel gak jelas padahal masalahnya juga biasa-biasa aja gitu Oke nah ini kita ada direct message ya dari Ad Putri Intan Tahun ini anak saya akan masuk SD tapi belum lancar membaca dan menulis Saya tetap masukkan ke SD karena saya takut anak saya akan ketinggalan dengan teman-temannya lain yang seusianya Apakah pilihan saya tepat atau sebaiknya anak saya harus tunggu satu tahun lagi nih? Nah ini bagaimana nih bunda lu sih? Kalau misalnya memang baca tulisnya itu keteteran banget gitu ya sekarang gak bisa terus tiba-tiba masuk kelas 1 Memang sebaiknya pending sih Oke Mungkin dia secara usia belum matang Tapi memang ada penelitian yang bilang kalau lihat anak itu siap apa enggak masuk kelas 1 SD Dari cara dia nulis 0 Oh ya cara dia nulis 0 kan biasanya kalau kita nulis 0 gini ya dari kiri ke kanan Nah biasanya anak-anak itu pasti dari kanan-kiri Dari kanan ke kiri biasanya gitu Iya Ketika dia udah siap nulis berarti dia sudah nulis begini Nah disitu orang tua mungkin sudah bisa memutuskan Tapi apakah anak-anak seperti itu bisa solusinya di lesin baca tulis Bisa ya bisa enggak karena les baca tulis sekarang kan ada yang cuma ngejar di drill anaknya baca tulis gitu ya Padahal sensorinya mungkin yang ternyata enggak beres gitu Nah saya juga kan kebetulan punya tempat les baca tulis hitung kan Nah disitu saya enggak ngajarin baca tulis hitung Tapi saya drill sensorinya supaya dia siap Ketika dia baca tulis dia lebih siap untuk melakukannya secara tepat gitu Oke oke Jadi memang kalau sarannya adalah untuk ibu putri intan ini Lebih baik kalau memang ternyata gangguan dalam membaca dan menulis itu sangat bermasalah Artinya memang belum pernah sama sekali atau sangat tidak bisa gitu ya Lebih baik Berat lah gitu ya Karena lebih baik turunnya satu tahun Lalu setelahnya dia lancar daripada dia Maksain untuk kelas satu Kemudian dia lihat teman-temannya dia jadi minder Kemudian memperlambat proses akademisi Untuk dia bisa lebih maju lagi gitu ya Oke deh Ini kita ada penelpon kita jawab dulu ya Halo Bincang Sati Halo Iya Dengan siapa di mana? Nadia di Tangerang Oke dengan Nadia di Tangerang yang mau ditanyakan apa? Gini aku punya dua anak Kebetulan anak aku yang kedua ini dia baru mau masuk sekolah nih Terus pada saat pendaftaran itu dia nggak diterima Karena dia itu maunya satu sekolah sama abangnya Gitu Jadi gimana ya Buat aku ngasih taunya gitu ke dia Karena dia itu memang beneran nggak mau Maunya itu satu sekolah sama abangnya aja Apakah nanti berpengaruh apa nggak sama dia Apakah dia nanti jadi males-malesan gitu Oke boleh tahu mau masuk sekolahnya SD? SD ya SD oke Boleh tahu abangnya sekarang usianya atau kelas? Kelas 3 SD Adiknya baru mau masuk kelas 1 Adiknya mau Oke Asalnya apa dia mau satu sekolah sama abangnya? Pengen bareng aja katanya Oke Merasa lebih comfortable mungkin kali ini sama abangnya Dekat ya berarti sama abangnya ya? Oke Perempuan laki-laki? Abangnya laki-laki adiknya perempuan Pada saat pendaftaran itu kemarin dia nggak diterima, nggak masuk gitu Oke Ada lagi yang mau ditanyakan ya? Oke langsung dijawab ya Ibu Nadia Oke nah ini Anaknya yang perempuan rupanya tidak diterima sekolah Satu sekolah dengan abangnya jadi Nggak mau sekolah atau mungkin merasa takut Nah itu kira-kira bagaimana? Jadi isunya adalah gimana cara menjelaskan ke adiknya ya Gimana cara menjelaskannya atau mungkin ada solusi yang lain begitu? Jadi kalau misalnya adiknya yang merasa dekat sama abangnya mungkin abangnya juga bisa ikut untuk jelasin ke adiknya bahwa sekolah itu banyak kok nggak cuma disini Kamu bisa ketemu sama abang lebih lama loh dibanding kamu ke sekolah Cuma berangkat terus kita pisah kan kelas kita beda Jadi adiknya ngerasa bahwa oh satu sekolah tapi beda kelas artinya saya juga tetap akan pisah kok sama abang nanti kita ketemu lagi di rumah Jadi rasa nyaman sama apa rasa aman sama bondingnya itu yang harus dijelasin ke adiknya bahwa dia nggak apa-apa kok nggak sama abangnya Oke ya untuk ibu Nadia ya jadi setidaknya harus ada usaha dari kakaknya ya Kakaknya juga mungkin juga mamanya juga kalau aku lihat sih udah cukup ngejelasin gitu ya Cuma dari abangnya mungkin bisa membantu gitu untuk bisa bilang toh nggak ketemunya cuma kalau bersekolah nanti kalau di rumah juga masih bisa ketemu begitu ya Oke deh semoga jawabannya membantu ya ibu Nadia ya Oke nah kalau berbicara mengenai sekolah di tempat ada anak yang bersekolah di tempat yang sebenarnya diinginkan oleh orang tuanya tidak diinginkan oleh dia Itu bagaimana tuh biasanya kan orang tua maunya anak saya sekolahnya harus di A di B gitu Terus sebentar anaknya nggak mau sebenarnya nih disini nih gitu itu apa yang harus dilakukan Jadi memang kalau balik ke topik yang tadi itu sekolah itu harus bareng-bareng sama anak gitu Yang sekolah bukan anaknya juga tapi orang tuanya juga kan gitu Tapi dalam hal ini dibalik yang mau sekolah orang tuanya bukan anaknya gitu Iya betul Jadi si orang tua itu harus ngajak si anaknya untuk terlibat Kamu maunya sekolah dimana deh gitu kalau mama pilihannya ini menurut kamu gimana gitu Kalau itu masih ada komunikasi dua arah ya Karena anak kecil ini bukan robot bukan zombie dia tuh punya perasaan dia juga punya punya rasa manusia rasa intuisi untuk memilih yang mana yang tepat buat dia gitu ya Jadi anak lima tahun ini ternyata punya intuisi yang tidak dimiliki orang tuanya loh Jadi misalnya kayak milih sekolah gitu Eh sekolahnya jelek tapi buat si anak nyaman gitu Nah itu kenapa nggak mengikuti intuisi si anaknya gitu Karena orang tua merasa anaknya itu belum bisa memilih yang tepat buat dirinya gitu Oke ya ya jadi mungkin juga ditanyakan kali ya ke anaknya Alasannya apa sih sebenarnya kamu mau sekolah yang iya gitu Karena mungkin aja anaknya bisa bilang teman saya banyak yang disitu Iya tapi masalahnya orang tua itu tidak memberikan kebebasan untuk anaknya milih Jadi kayak contoh milih pakaian aja dipilihin gitu kan Karena dia merasa anaknya tidak bisa milih Bukan tidak bisa karena anaknya tidak dibiasakan untuk memutuskan sesuatu Padahal anak dari dua tahun ketika dia sudah belajar bicara dia sudah bisa memutuskan Oke ya 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 Nah kalau misalnya hal itu terjadi pada akhirnya orang tua memutuskan oh iya bahwa Keputusan anak untuk memilih sekolahnya tidak sesuai gitu Tetap menginginkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya Apakah itu bisa mempengaruhi secara psikologis bagi sang anak Iya jadi nanti ketika memutuskan yang lain Menurut kamu gimana ya terserah mama Oke itu yang pada akhirnya mungkin adalah suatu bentuk perlawanan dari anak begitu ya Oke 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 Jadi sebenarnya itu seberapa penting sih komunikasi antara anak dan orang tua gitu Terlepas dari urusan memilih sekolah gitu Penting banget sih Kalau dibilang penting ya penting sekali gitu ya Jadi sekarang ini kan teknologi mematikan komunikasi istilahnya gitu ya Satu minggu yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi jalan-jalan main bareng Ini sekarang anak-anak liburan untuk main jejet Jadi komunikasi ketika orang tua bersama anak-anak ya quality time harus dibangun Yang ngeng bareng terus cerita Supaya apa? Karena banyak orang tua yang gak percaya sama anaknya Ketika anaknya dibully bahkan dilecehkan secara seksual Itu orang tuanya tetap gak percaya Karena bisa aja anaknya bohong gitu kan Padahal ketika anaknya mulai jujur gitu ya Terus bercerita terus orang tua berempati Si anak itu akan cerita apapun itu Oke oke Nah kalau misalnya tadi yang dikatakan bahwa sekarang ini banyak sekali orang tua yang bekerja Begitu ya jadi artinya mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk anak gitu Kira-kira gimana sih quality time yang bisa dibangun dengan anaknya? Singkat aja nih Bunda Lusi nih Quality time itu waktu itu diciptakan Bukan dicari-cari atau misalnya gak punya waktu Itu kan dicari-cari ya Diciptakan Jadi kalau misalnya orang tua yang gak punya waktu Bukan gak punya waktu Tapi gak mau punya waktu Oke deh Iya-iya Makasih banyak ya Bunda Lusi dihadir disini ya Oke pemirsa Bincang Saati Semoga informasi hari ini berguna untuk anda Kalau anda punya kritik ataupun saran SMS ke 0889-8100-500 Jangan lupa follow di Instagram At Bincang Saati The ITV dan juga di Facebook Youtube Bincang Saati The ITV Akhir kata saya Monica Riza Undur di depan anda Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton